Rusia menghantam Ukraina dengan rudal jelajah dari Laut Hitam dan Laut Kaspia, dan rudal hipersonik dari wilayah udara Crimea, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara pertahanan Rusia Konashenkov mengatakan Rusia telah menyerang infrastruktur militer Ukraina pada Sabtu, 19 Maret 2022. Rudal jelajah Kalib diluncurkan dari Laut Kaspia dan rudal hipersonik Kinsal dari wilayah udara Crimea untuk menghancurkan gudang penyimpanan bahan bakar milik militer Ukraina, kata Konashenkov. Rusia juga menghantam pusat persiapan militer Ukraina, tempat para petempur asing bergabung dengan pasukan Kiev. Invasi Rusia di Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan mengusir lebih dari 3 juta orang. Ada kekhawatiran perang itu meluas menjadi konflik Rusia dan Amerika Serikat, dua negara nuklir terbesar di dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan, operasi militer khusus, itu diperlukan karena Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina untuk mengancam negaranya. Rusia harus melindungi warga berbahasa Rusia dari ancaman, genosida, Ukraina, kata Putin. Ukraina mengatakan mereka bertempur demi keberadaan negara itu. Mereka juga menyebut tuduhan genosida Putin sebagai omong kosong. Barat telah menjatuhkan beragam sanksi pada Rusia, yang dianggap Kremlin sebagai pernyataan perang ekonomi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Terima kasih telah menonton!